Pong-pong adalah perahu bermotor yang menjadi sarana transportasi bagi masyarakat yang ada di Kepulauan Mantawai. Untuk bisa sampai ke suatu dusun atau desa pada kecamatan yang sama, memerlukan waktu yang lama. Karena hampir sebagian besar transportasi utama masyarakat Mantawai menggunakan jalur laut atau sungai. Salah satunya adalah menuju desa Butui. Kita akan menggunakan kapal dari Padang menuju Muara Sibarut menggunakan kapal kurang lebih 3 jam. Kemudian sesampai di Muara Sibarut Selatan ataupun di Mantawai, kita akan naik menggunakan mobil yang biasa kita gunakan yaitu pickup menuju dusun Rokdok. Kemudian dari dusun Rokdok, kita harus menyewa Pompong dengan perjalanan kurang lebih 2,5 jam hingga sampai ke evalsi Butui. Sulitnya akses dan tidak adanya sinyal dan listrik di daerah ini membuat tidak ada guru yang mau tinggal dan menetap di desa tersebut. Untuk itulah, tangan pengharapan mengirimkan guru pedalaman ke desa Butui. Mengajar di tempat yang sulit dijangkau tidak membuat hokop putus asa. Hari demi hari, ia lalui dengan selalu memberikan materi pembelajaran yang terbaik kepada anak-anak. Ketika saya pertama kali sampai di Butui, ternyata 70-80% orang tua belum bisa membaca. Anak-anak baik yang sekolah di SD masih kebanyakan belum bisa membaca, berhitung membuat saya berpikir harus ada yang dikerjakan. Dan sebagai guru pedalaman, dengan maksudnya guru pedalaman, saya berharap supaya anak-anak Butui bisa semakin pintar, terlepas dari kebodohan. Dan saya berharap juga supaya anak-anak bisa menggapai cita-cita mereka yang luar biasa, sehingga mereka bisa keluar dari kebodohan dan kemiskinan. Mari berkontribusi bagi negeri bersama Tangan Pengharapan melalui program sponsorship Guru Pedalaman. Bersama kita menabur cinta untuk Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.